Dalam sehari, pasukan perlawanan di Lebanon telah merembangkan puluhan rudalnya, menyasar wilayah Israel. Puluhan rudal tersebut diluncurkan setelah militer Resim Yonis menggempur Iran pada Sabtu 26 Oktober 2024, dini hari. Dikutip dari The Times of Israel, Hezbollah dilaporkan telah menembakkan sekitar 80 roket ke Israel Utara sejauh ini. IDF mengatakan pihaknya telah menjatuhkan empat pesawat tak berawak. Sementara Hezbollah sebelumnya mengaku melancarkan serangan udara di pangkalan udara Telnov di selatan Tel Aviv. Pangkalan wisar yang merupakan wargas intelijen utama untuk wilayah utara di Soviet juga menjadi target. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini menyerang Kriyirayut dengan dua peluncur rudal. Terjadi kebakaran di sejumlah wilayah, salah satunya di Gaton yang disebabkan oleh rudal perlawanan. Seperti diketahui, Israel meluncurkan serangan balasan ke Iran. Namun Teheran menyebut sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat rudal IDF. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan kecil, bahkan tak ada pangkalan militer yang rusak. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!